Harganya Rp. 14 jutaan ya guys Abis ini kan warnanya kayak Surf Green atau Tosca Vintage gitu lah, warnanya kere kece banget guys Ini harganya Rp. 30 juta Rp. 30 juta Biasanya kan suaranya kayak Kalo pake ini Ini Gitar Fender Telecaster Kalian bisa liat sendiri Feel sama looknya vintage abis Spesialnya itu, ini adalah pemberian Dari Om Onci Dari The U Multitalenta gitar ini Multitalenta Multitalenta Electricis Akustik Ini harganya sekitar Rp. 74 jutaan Wow Yang kaya tuh Mada-mada lama Yang benar adalah Rp. 80 jutaan Rp. 80 jutaan ini Assalamualaikum guys Waalaikumsalam Welcome back to my Youtube channel Kembali lagi sama gue Nino Nino anak sole Nino anak sole Nih gue udah abis Abis ngaji guys Nih liat gue pake saru pake baju putih Ini tambahan gue Ini tambahan Hari ini gue pengen Nge-review Nge-review koleksi lagi guys Kenapa? Iya ini Ini Siti Ini Sri Enggak guys Gue akan Kalian komen di bawah Mau gue review apa Gue bakal kabulin Hari ini Gue bakal nge-review Kita bakal nge-review Gitar-gitar-gitar Gitar-gitar punya gue Punya kakak dan punya bapak Ya sebenernya gabung sih punya semuanya guys Sharing-sharing ya guys Oke ini karena pas banget di sebelah gue Tadi soalnya tadi sini juga abis Live guitar Pake gitar ini Ini emang salah satu gitar akustik kesayangan gue Ini brandnya dari Martin & Co guys Iya ini Apa sering gue pake pas cover-cover lagu gue di Youtube Inget kan dulu tuh Iya itu gila udah lama banget udah 5 tahun yang lalu guys Apa yang lu apa-apa? Cover ini gue sering pake ini Harganya Harganya 14 jutaan ya guys Wow Nah gitu lah pokoknya guys tuh Caranya enak Caranya merdu guys Caranya merdu guys Caranya merdu guys Nah ini guys Ini gitar Kayaknya paling kecil ya Dikolong sih Udah kayak ukulele kecil banget Liat tau Udah lebih kecil Udah lebih kecil Udah lebih kecil Liat tau Dipegang kayaknya kecil banget ya Ini Ini kalian siapa yang gak tau si 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 Mbak Taylor Swift ya guys Siapa ya Taylor Swift yang nyanyi Siaan baik Like a Dime Ya bukan ya Rihanna itu Iya pokoknya ini Gitar signature-nya Taylor Swift ya guys Ini emang Yang Mini version guys Taylor Mini version signature Taylor Swift guys Ini kecil Iya Abis itu ini juga Apa Ringan Lightweight Ya ini Dia tuh beli di US Beli di US Beli di US Pengen nyari gitar kusip baru Ini cocok Habis itu kecil juga Gampang dibawa balik ke Indonesia guys Ini harganya 4 4 Sampai 6 jutaan Atau Kayaknya udah lama gak dipakai Itu Biasanya Kalau gak lama dipakai Apa Karatan Ininya Harus diganti guys Karatan Harus dibersihin Nah ini juga Brand Taylor Taylor GS Mini Ini juga ukurannya kecil Namanya GS Mini So ini kan Taylor's signature Ada ukiran-ukiran Untuk Taylor Swift Kalau ini Taylor GS Mini biasa guys Ini Mini tapi lebih besar Ini kan Ini besar nih Ini medium Ini kecil guys Ini harganya 10 jutaan lah guys Large medium Small Iya Nah Kalian bisa lihat sendiri Ini Langsung Warnanya Gila Warnanya Motifnya cakep banget ya guys Ini Ini adalah gitar elektrik PRS SA 35 Anniversary Jadi anniversary nya Mereka guys Ya ini Pokoknya suaranya Asik banget Merdu banget Tapi Ya pokoknya Pas yang paling Keren Kerennya Warnanya Memotifnya Kayak enak aja Dilihat gitu guys Ini Belinya di Apa namanya High End Gitar High End Gitar Di Pelajar Semanggi Ya Ini harganya 11 jutaan lah guys Wow Iya Emang 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 11 juta ini Hal paling mahal Iya Ini tuh lihat tuh Di Fret-fretnya Kayak ada ukiran Burung 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 Nah guys Itu Ampli nya guys Itu Merk Ampli nya Circle Ayo Sound Man Gimana Sound Man Suaranya kayak Adem-adem Sari gitu guys Sari Oke guys Next nya ini ada Apa Fender Jeff Beck Stratocaster Guys Ini Gitar Electric lagi Ini Salah satu signature nya Jeff Beck Guys Suaranya tuh Lebih Crunchy gitu Guys Crunchy gitu Crunchy kayak Sushi makanan gitu Amah Lebih Iya Crunchy Amah lebih Nge-punch Ngerti gak sih lo Ambas ini kan warnanya kayak Kayak Surf Green atau Tosca Kayak Vintage gitu lah Warnanya Cache banget guys Ini Harganya 30 juta 20 juta Wow Suka sih ini warnanya Iya Warna nya kayak Ini Ini tuh biar Kita tes Kita tes Tes Nah Guys Kalo Biasanya kan suaranya kayak Kalo pake Kalo pake ini Ini Hahaha Iya Iya Oke guys Ini next nya Ini brand nya sama kayak yang tadi sebelumnya Warna ijo Tosca Ini Vendor juga Vendor Stratocaster American Ultra guys Pokoknya ini Speknya Sultan banget ya Namanya udah Ultra Ini warnanya Sunburst guys Kayak Tengahnya Kayak warna matahari gitu Keluarnya gelap gitu Sunburst Kayak sunset ya Iya makanya yang namanya sunburst Iya Sunburst Iya Ini pokoknya Ini waktu itu juga beli pas Lagi itu Lagi lebaran di Amerika Lagi di Amerika Barengan ini si Taylor Taylor Swift Dia di US Ini harganya juga sama Kayak yang sebelumnya 30 jutaan Yeah Will GCraig Okey pokoknya Suaranya lebih ringan gitu Karena namanya ULTRA G cracking Bii caca Gitar fender Telecaster Guys Ini kalian bisa lihat sendiri Ini feel sama look nya vintage abis Guys Ini bodinya dibuat relik-relik gitu, malah jadi tambah keren cok, ini emang vendor lama, ini vendor buat pembuatan tahun 70-80an, cukup lama, 40-30 tahunan ya guys, 40-50 tahunan, dan ini spesialnya itu, ini adalah pemberian dari Om Onci, dari Bungu, Om Onci, jadi kelihatannya ada kayak vintage abis ya sih, kayu-kayunya ada kayak, apa, rastik gitu lah, tuh liat nho, sampe sini-sininya nho, ini emang, apa, vendor tahun 70-an, jadi belum terlalu modern ya guys, belum terlalu modern, masih cuma kayak gini guys, Yankee Nah, emangnya gitu lah guys, ini penyanyinya kurang lah guys Oh ini sama, ampe sama kayak yang biru tadi ya no? Eh emang, tapi enggak, beda PRS juga tapi? Sama, untuk ukirannya juga ada burung gagap nih guys, sama kayak seperti yang tadi Burung gagap, dikatakan Nah guys, ini adalah PRS, ya sama brand juga PRS sama yang biru ini, tapi yang high-end spec guys, yang spec-nya bagus banget, ini juga waktu itu beli di tempat high-end Plaza Semanggi guys, Ini pokoknya gitar nih cantik banget, warnanya cakep banget guys, playability-nya juga enak banget, sama ini ada apa, namanya sih, payzone-nya, payzone-nya, jadi bisa diganti jadi suara jadi kayak akustik gitu guys, multi-talenta gitar ini Iya, multi-talenta gitu, electric-nya akustik, ini harganya sekitar 74 jutaan Waaaaaaah Pro boobo DP rumah tuh Untung bukan pakai grid gue Terus curokannya juga ada 2 sih Nah iya ini 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 elektriknya ini paizo nya guys Ya kita Suaranya kita lihat Bukan kita, kita dengar Kita dengar ya Ini elektrik biasa ya suaranya elektrik biasanya nah coba kita coba yang paizo nya guys nah kalo dia gak ngerti paizo tuh apaan paizo tuh suaranya jadi kayak akustik, gitu, tapi suaranya kayak coba kita tes betul apa tidak tuh gak nah lu gak usah kasih efek-efek gitu kan kayak kita pake gitar elektrik, pake amplifier tapi suaranya masih kayak akustik terlihat seram tapi ya ya gila suaranya kayak akustik gitu guys kece banget loh pokoknya nah gw sukanya ini covernya guys karena warnanya pink guys pink sweat gitu nah ini ada alasannya kenapa kayak model lama-lama gitu guys jadi ini namanya gitar elektrik Gibson Les Paul R9 guys atau bisa dibilang ini adalah gitar Gibson Les Paul reissue 59 kenapa disebut 59 karena ini ini gitar baru tapi dibuatnya spesifikasi ngikutin gitar Les Paul tahun 1959 guys dibuat baru lagi karena waktu itu tahun 59 itu karena Gibson Les Paul ini lagi gede-gedenya guys lagi bagus-bagusnya lagi booming-boomingnya jadi dibuat ulang yang barunya sekarang apa semua pemain gitar elektrik pasti mau mau gitar ini kayak kayak salah satu dream dream gitar ini pasti mau beli ini impian semua orang lah yang koleksi gitar elektrik guys dan ini coba kalian tebak harganya berapa guys dari deskripsi gue semua itu terakhir 74 ya terakhir 74 lebih mahal 75 kali ya oke yang benar adalah 80 80 gitar ini memang cukup mahal lah guys ya guys oke ya guys kita coba kita dengar gimana suara gitar 80 jt guys ya guys suaranya suaranya tuh kayak suara mahal gila suaranya gila suaranya kita terakhir kita ngejam aja kita review gitar gak ngejam oke guys terakhir kita ngejam bareng aja sama kakak guys lagu buatan gue sendiri cinta semua guys ya kenapa apa lu tunggu suaranya acabar itu i adon aku di lah sudah tiada rasa bukan ku tak mau menyayangimu mencintai mu seluruh hidupku Tapi selama ini ku tak mengerti perasaan yang ku rasakan Sudah lupakan saja semua rasa cinta yang ada Antara kau dan aku memanglah sudah tiada rasa Biarkan saja semua cerita yang telah lalu Anggap tak pernah ada sesuatu antara kita berdua Bayangkan lagi Oke guys, sekian buat konten gue hari ini Jangan lupa subscribe channel, like this video, komen dan share And see you guys at the next video guys Soalnya kalian komen down below, mau gue review collection apa lagi gue guys Gue bakal kaburkan guys, pokoknya See you guys at the next video guys